Intro Halo Mubirsa, bangga balar ketemu lagi dalam program Mingguan VOA dari Washington DC Dunia Kita bersama saya Arifan Dwiastono Dan Aryatno Budianto, kali ini kami ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan di Sculpture Garden di pusat kota Washington DC Ini merupakan sebuah kawasan bagi warga untuk bisa jalan-jalan, foto-foto Tadi kita lihat banyak sekali anak-anak karya wisata kesini yang udah mulai liburan Dan yang paling penting ini gratis, jadi bisa menikmati karya seni yang ada disini Karena ini bagian dari National Gallery of Art nya Smithsonian, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun Dan dari sini kami ingin mengajak Anda untuk merayakan Hari Anak Nasional di Amerika yang jatuh pada tanggal 12 Juni Nah bicara soal anak-anak tentunya kita juga bicara soal kesejahteraan anak Karena itu memang tema tujuan dari Hari Anak ya di mana-mana Nah kalau misalnya ngomong-ngomong kesejahteraan anak di Amerika Serikat Aku kayaknya agak ngenes gitu karena beberapa minggu lalu di Texas itu ada penembakan masalah yang menewaskan 19 anak SD Dan ini juga selain memicu perdebatan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat Juga tentunya yang menjadi concern orang tua terbesar dimanapun di Amerika Serikat adalah school safety Keamanan di sekolah, ini apa yang mau dilakukan oleh pemerintah? Apakah akan melakukan sesuatu gitu, meluncurkan undang-undang baru gitu Ini yang masih perdebatan Betul, di kongres, di pemerintah juga gitu kan Tapi selain soal keselamatan anak Yang jadi perhatian pemerintah juga adalah soal akses pendidikan untuk anak-anak nih Terutama untuk anak-anak usia pre-K atau playgroup sekitar 3-4 tahun Yang sampai sekarang kalau mau masuk playgroup ya mereka harus bayar Dan biayanya juga nggak sedikit gitu kan Ya, calgar di Amerika itu sangat-sangat mahal Betul sekali, nah pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang ini berusaha untuk menggolkan undang-undang Agar bisa menggratiskan biaya untuk masuk pre-K atau playgroup Dan ini berlaku untuk semua anak usia 3-4 tahun ya What day is it? Friday! Siswa to Rivers Public Charter School di Washington DC Termasuk dalam 60% anak-anak Amerika umur 3 dan 4 tahun Yang merasakan sekolah di playgroup Orang tua mereka mengikuti lotre untuk bisa masuk ke salah satu dari 72 playgroup di Washington DC dan sekitar Ratusan keluarga mengikutinya setiap tahun berharap anaknya bisa mendapatkan pendidikan dini gratis Presiden Joe Biden ingin anak-anak di seluruh Amerika bisa menikmati playgroup gratis Ini tertuang dalam rencana anggaran Build Back Better yang masih diperdebatkan di Kongres When you have universal pre-K, you're trying to level the playing field for everybody and not just for people that have money Helen berpengalaman puluhan tahun mengajar anak-anak 3-4 tahun, baik di komunitas kaya maupun miskin Namun rencana ini tak luput kritik Biaya universal pre-K dianggap terlalu tinggi Bahkan para pengajar yang meneliti dan mendukung universal pre-K mengakui tetap ada untung rugi Polikies that really incentivize fast increases in the number of pre-K slots for three and four year olds Might have the unintended consequence of crowding out access to high quality affordable infant toddler care We should make sure to think about quality as we implementing and maybe maintaining a higher level of quality means that the rollout has to be slower Tapi Drew dan pengamat lain yakin program ini akan membantu banyak warga tidak mampu Berbagai studi menunjukkan anak yang dulunya sekolah di playgroup akan lebih mungkin lulus SMA dan berkontribusi kembali ke masyarakat Anggaran pendidikan di AS merupakan prerogatif pemerintah daerah dan negara bagian Sementara pemerintah federal hanya menyumbang sekitar 8% lewat pendanaan sejumlah program Rencana universal pre-K akan memperluas akses bagi 20 juta anak di seluruh Amerika Dari Washington DC VOA Menembakan masal di sekolah dasar Robb di Yuval di Texas membawa duka bagi orang tua di penjuru Amerika Renri yang tinggal juga di negara bagian Texas bersama tiga anaknya, salah satunya berusia 11 tahun Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi Dan tapi kelihatannya makin terjadi sering dan sering dan sering Sementara di Fairfax Virginia, Kiki berat melepaskan anaknya untuk pergi ke sekolah Must be really tough You know, one day you see your child go to school and then the other day they're never coming back Kekhawatiran ini bukan tak berdasar Selama tahun 2020, kematian pada anak muda akibat senjata api naik hampir 30% Kekerasan senjata memakan lebih banyak korban anak dibandingkan kecelakaan mobil, overdosis narkoba, bahkan kanker Selama tahun 2022, sedikitnya 500 anak terbunuh akibat senjata api, baik disengaja maupun tidak Menurut God Violence Archives, kelompok riset yang mengumpulkan data kekerasan akibat senjata Dimas, siswa SMA di Washington DC, pernah ikut pelatihan aktif shooter Bermas, yang berusia 17 tahun, ya Makin, minerasinya bisa membawa perubahan nyata berdasarkan pengalaman mereka. Jajak pendapat dari Morning Consult dan Politico setelah penembakan masal di Buffalo, New York menunjukkan 59 persen warga AS menginginkan pengetatan aturan kepemilikan senjata. Survei ini dilakukan sebelum penembakan di Uvalde, Texas. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi masih ada cerita-cerita menarik lainnya dalam dunia kita. Betul sekali, nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita, produksi VOA. Saya dan Rifan masih berjalan-jalan di Sculpture Garden, Washington, D.C. Nah ngomongin soal anak-anak, ini memang sejahtera anak-anak ini menjadi satu isu yang apa namanya, terus diungkapkan atau terus diupayakan di Amerika Serikat, betul sekali. Terutama setelah tadi yang kata Anu bilang soal penembakan masal dan banyak orang tua yang jadi merasa khawatir nih, ada satu orang tua yang aku ajak wawancara atau kuliputan ke Uvalde itu. Nah kamu kan abis ke Uvalde ya, langsung di sana. Jadi dia malah berpikiran sama suaminya, apakah kita homeschooling-in aja anak kita ya? Iya, dan itu merupakan salah satu faktor yang membuat semakin banyak orang tua di Amerika Serikat melakukan homeschooling bagi anak-anaknya. Betul sekali. Bicara soal kesejahteraan anak tentunya tidak luput dari bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul. Nah kali ini kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang pria kelahiran Uganda yang walaupun masa lalunya itu buruk, tapi dia berhasil memperbaiki kehidupannya dan bahkan di Amerika Serikat menjadi orang tua asuh dari banyak sekali anak dan sekarang dia mengadopsi anak dari lain ras. Oke, kamu putuskan kartu di bawah. Saya nama Peter Mutabazi, born di Uganda. Saya anak-anak, dan saya tinggal di Charlotte, North Carolina. Mimpin saya adalah menjadi anak-anak. Saya selalu ingin menjadi anak-anak. Di 25 tahun itu tidak terjadi, di 35 tahun itu tidak terjadi. Saya ingin menjadi anak-anak, dan saya tidak perlu menjadi anak-anak. Jadi saya menjadi anak-anak di Oklahoma. Dan saya ingin mereka tidak mempunyai seorang anak-anak yang ingin menjadi anak-anak. Jadi saya pertama anak-anak, dan saya beradaan seperti, like, wait a minute, anak-anak tidak terlihat seperti saya. Little did I know, just when it comes to abuse, when it comes to neglect, kids are affected the same way. My name and co-name, this is... Being a biratio family, it's really cool to see and to change the narratives that, yes, they don't look like me, but they are my family. The day I had Peter, I wanted to... He knew I'd be his dad before I even thought about him, before I even got there. My son, Anthony, he was adopted for nine years, and the family that had adopted him, had dropped him at the hospital, and they had gone to the county to sign off their parental rights. And I, once I had that story, I think it went back to my time as a 10, 11-year-old, that you had nowhere to go, that you're helpless. One of the first things you know is how loving, kind, genuine, and what a heart he has for less privileged, for kids from hard places, and he'll tell you part of his story because someone made a difference in his life. And there, there was a kid in front of me who just reminded me of myself. You know, two years later, I was able to adopt him as my son. You know, I grew up really poor. It wasn't just my family that was poor, but everyone around me was poor. My dad, he was just abusive, verbally, physically. So at the age of 10, I decided that, look, life is so miserable here. I would rather die in the hands of someone else than die in the hands of my own dad. So I went to the bus station, and I ended up in Kampala. This is my favorite picture. This is my four super parents. So my mom and my dad. As three kids, we knew how to survive. We knew how to steal food. So when I saw this man, I think I wanted to steal food from him. So when I tried to get food from him, I was like, hey, what's your name? You know, no one had ever asked my name and gave me food. For the very first time, someone saw the best in me that nobody had seen in me. He saw a human being, sometimes where I didn't feel I was human to the same level as everyone else, that he saw a kid who had a potential, that he was willing to say, you know what? I want to invest in you. I want to do something for you. And that's what changed my life. My dad's story really helps me to connect with him better because I was able to connect with him on what we had both gone through. And I realized that me and him, we've both gone through a lot. So that really helps me to connect with him. So that's a joy that it's not always me giving, but also benefiting as a dad. And they teach me so much about myself as well. He stepped out and said, I'm going to change this life. And then now he's going to change another and another. All those kids that he's touched, they're going to go out and change other people's lives. And so the impact of one is going to be spread out over the years. It's going to be amazing. We're going to break dulu, biar nggak dehydration ya, minum dulu. Setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya. Tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam dunia kita yang masih kami bawakan dari Sculpture Garden di Washington DC. Jadi kali ini Rifan dan saya ingin mengajak pemirsa di tanah air untuk berkunjung ke Ukraina. Ini tepatnya di kota Lviv ya, yang banyak menaungi pengungsi dalam negeri atau IDP, Internally Displaced People. Dan ini juga termasuk diantaranya banyak sekali anak-anak. Nah, kegiatan di sana tuh mulai berlangsung, berangsur-angsur, berlangsung normal ya. Termasuk juga kegiatan untuk anak-anak, salah satunya adalah pelatihan sepak bola, olahraga yang sangat populer di sana. Total sekali. Dan ngomongin soal Ukraina, di Amerika Serikat sendiri juga sekarang lagi ada seorang komposer nih. Dan juga pemain cello kelahiran Rusia yang lagi menggelar tour keliling Amerika konser untuk menggalang dana buat anak-anak Ukraina dari korban perang di sana. Komposer dan pemain cello terkenal kelahiran St. Petersburg, Rusia, Ian Maksin melakukan rangkaian konser penggalangan dana di Amerika untuk anak-anak Ukraina. Maksin tidak bisa tetap bersikap masa bodoh seakan semuanya baik-baik saja. Dana yang terkumpul dari konsernya akan langsung diberikan. Kepada yayasan-yayasan di Ukraina. Nasa celi adalah pomagai anak-anak yang menyebabkan sebabnya kebanyakan sebabnya kebanyakan sebabnya. Kami akan mengembangkan penduduk untuk akhmadid dan sebabnya kebanyakan sebabnya. Uang yang terkumpul dari hasil penjualan lukisan-lukisan karya seniman Rusia dan Ukraina ini juga akan dikirim ke Ukraina. Menurut Maksin, semua orang bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang. I feel a certain responsibility and I'm doing everything I can to atone, to minimize the harm that is being inflicted today by what is still my native country, my motherland. I love my motherland and I won't allow anyone to accuse me of being a traitor or of not being a patriot. Dari Los Angeles, California, Tim VOA. Timofi, anak usia 10 tahun asal Dnipro, Ukraina, mengungsi ke Lviv setelah tempat tinggalnya hancur akibat serangan Rusia. Mantan pelatih sepak bolanya mengirim video terkini Stadion Mariupol tempatnya dulu berlatih. Maret lalu, mereka berhasil melarikan diri dari Dnipro. Untuk sementara ini, Timofi dan ibunya, Svitlana, merasa aman di Lviv, kecuali jika ada serangan udara lagi. Di sini, Timofi bisa kembali latihan tiga kali seminggu. Once he turned one year old, he fell in love with the ball. We had balls instead of toys. The game means everything to him. We attended training every day and even on Sunday morning, except for Saturday. On Saturday, we had tournaments. Stadion ini menaungi beberapa akademi sepak bola. Klub profesional Karpati mengundang anak-anak pengungsi untuk berlatih gratis. We had over 45 children a week ago. Children from the east of Ukraine and the Kherson region remain. Now the outflow is starting a bit because Kiev residents are returning home. Usually, a lot of parents attend practices together with the children. As far as I can tell, they like it. We can't turn away anyone. Mark mengungsi dari Severo Donets, yang juga porak-poranda. Keluarga Mark berlindung di sebuah pabrik nitrogen selama tiga minggu, sebelum dievakuasi. Bermain sepak bola membantunya melawan kecemasan dan rasa takut. Menurut Unishev, sejak invasi Rusia, lebih dari tiga juta anak Ukraina menjadi pengungsi, baik internal maupun migrasi. Dari Lviv, Ukraina, VOA. Ya pemirsa lewat lebutan tadi, Tuntasuda Dunia Kita episode kali ini. Semoga informatif dan membawa banyak pengetahuan bagi Anda. Kalau misalnya mau nonton Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel Youtube VOA Indonesia tentunya. Jangan lupa juga jadi sahabat VOA Indonesia dengan follow Instagram-nya dan juga Facebook-nya dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul, kalau misalnya mau ada pertanyaan atau saran, likutan apa yang ingin dibawakan pada episode berikutnya, langsung di sana DM ya. Betul. Dari Sculpture Garden di Washington, D.C. Saya Aryat Nebudianto. Dan Syedivan Wi Astano. Undur diri dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.